Apakah token micin ini berpotensi skem ya? Karena memang kalau kita lihat dari segi proyek, apa sih proyek Sehmun? Konzilika yang sedang Duta Crypto adakan Dan juga jangan lupa untuk join channel telegram Duta Crypto Free Signal Karena di dalam channel ini saya sering banget berbagi sinyal cryptocurrency dan edukasi seputar dunia crypto Dan untuk join channel ini 100% gratis tanpa biaya spesial pun Ribuan orang sudah join, so pastikan kamu join juga ya Oke, Bismillahirrahmanirrahim Di video kali ini kita akan membahas lagi tentang SafeMoon Sang rajanya token micin yang dikabarkan, SafeMoon ini bakal jadi skem Gila banget ya Holdernya sudah banyak banget, tapi ada potensi skem Kenapa? Kalau kita cek, berdasarkan informasi yang ada di roadmap, kemudian di sosial media resmi SafeMoon Seharusnya kemarin tanggal 30 Agustus, SafeMoon itu melaunching yang namanya SafeMoon Wallet Jadi orang-orang atau holder SafeMoon itu kan sudah antusias banget ya menunggu tanggal 30 Agustus ini Mereka ingin nyoba, SafeMoon Wallet itu gimana sih? Karena kalau kita lihat dari preview-preview yang di-upload di Twitter SafeMoon itu keren banget SafeMoon Wallet Bisa untuk pembayaran berbagai macam transaksi, kemudian bisa mempermudah withdraw dan lain-lain Intinya keren banget lah Tapi nyatanya sampai tanggal 31 Agustus hari ini, SafeMoon Wallet belum di-launching Ini bisa kita cek di website officialnya SafeMoon.net Di sini masih ada tulisan coming soon, kita nggak bisa download appsnya ya Entah di Android, entah di Apple Kemudian ini saya cek di Twitternya dan ternyata benar Launching SafeMoon Wallet ditunda teman-teman Ini pernyataan langsung dari CEO SafeMoon, John Caroni Dan intinya di dalam pernyataan CEO ini, intinya sih Thank you for your continued support and patience The wallet is coming and it will be worth the wait Jadi intinya kita itu harus tetap sabar, harus tetap men-support SafeMoon Karena walletnya itu bakal segera hadir lah, kayak gitu ya Nah menurut kalian gimana nih? Apakah token micin ini berpotensi skem ya? Karena memang kalau kita lihat dari segi proyek, apa sih proyek SafeMoon? NFT nggak ada Game yang nggak jadi-jadi Wallet yang dikatakan akan launching yang nggak jadi Makanya ini banyak banget holder SafeMoon yang kesel ya Di sini saya coba bacakan beberapa ya We are family, we are SafeMoon, we are scam Ini ada curhatan salah satu holder mungkin ini ya Kemudian di sini ada keterangan lagi No wallet, no exchange, no blockchain, no operating ponix, no nothing That's okay, everybody keep listening to them Keep buying and keep making the money only for them to continue to push everything back That does exist anyway Jadi intinya sih dia itu kesel gitu lah Ini token nggak punya blockchain, nggak punya exchange, nggak ada apa-apa Kita itu disuruh nge-support dia Kan aneh ya Makanya di salah satu video Duta Crypto yang saya upload satu bulan yang lalu ya Bentar, mana ya Nah ini ya, SafeMoon mending hold atau jual Nah di sini itu saya mengkritiki SafeMoon bahwa SafeMoon ini sebenarnya token apa sih Proyeknya apa sih sebenarnya yang udah jadi Padahal ini kan sudah termasuk token lama ya Token machine lama, holdernya sudah banyak, kapitalisasi pasarnya juga sudah gede Tapi kenapa untuk satu proyek pun itu nggak ada yang dirilis Malah kesannya, SafeMoon ini sering banget upload jualan merchandise, jualan jaket, jualan topi Ini tuh sebenarnya token crypto atau toko online sih kok jualan merchandise ya Nah itu yang saya kritiki di dalam video ini Tapi sebenarnya kalau kita cek di website-nya Ini SafeMoon itu sudah Melaunching layanan swap-nya Kalian bisa cek di tombol swap ini ya Nah Kalian itu sekarang sudah bisa membeli token SafeMoon langsung di official website SafeMoon Di SafeMoon.net Tapi pair-nya itu baru sedikit Baru bisa menggunakan BNB Dan juga Ethereum Jadi kalau menggunakan USDT, BUSD, dan lain itu belum bisa Tapi ya kalau menurut saya untuk layanan swap begini sih Token-token micin yang baru rilis sih sudah pada punya ya Jadi nggak spesial kalau menurut pandangan saya So menurut kalian gimana nih? Apakah SafeMoon ini bakalan jadi token scam? Atau kalian tetap setia di SafeMoon? Jujur kalau saya pribadi sih holder SafeMoon ya Cuma saya nggak fanatik Kalau saya ngerasa bahwa Ini token kok kayaknya nggak bagus ya Saya bilang nggak bagus Nggak sampai Meskipun saya holder itu saya fanatik Belah SafeMoon terus yang nggak seperti itu Objektif ajalah ketika kita melihat sebuah situasi Apalagi Jujur Wallet ini merupakan salah satu Kunci yang digunakan oleh SafeMoon untuk membangun daya tarik holders Dan faktanya sekarang Walletnya nggak jadi dirilis So menurut kalian gimana nih? Pandangan kalian tentang SafeMoon ini Apakah SafeMoon masih layak di hold? Atau mending dijual aja? Tulis di komentar ya Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Sub indo by broth3rmax